Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para PNS BDKK TNI Polri maupun para pensiunan Semoga dalam keadaan sehat Tetap semangat di dalam Beraktivitas dan semoga Bapak Ibu selalu sukses Salam jumpa kembali Dengan saya Fredno Dari channel Fredno Berbagi Yang akan membagikan Informasi-informasi Bermanfaat Dari sumber-sumber yang Dipercaya Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi Informasi mengenai Aturan Skema baru Pensiunan PNS sebentar lagi terbit Nah Ini informasi yang penting Untuk bisa kita ketahui bersama Untuk itu Bapak Ibu Silahkan berikan dukungan dulu Terhadap channel Fredno Berbagi Dengan cara subscribe Like, isi komentarnya Dan share video ini Mari kita simak bersama Informasi selengkapnya Aturan Skema baru Pensiunan PNS Sebentar lagi terbit Nah seperti apa ya Aturan Skema Pensiunan PNS ini Apakah ada perubahan Yang Tentunya Diharapkan Akan lebih Meningkatkan ya Keseteran para Pensiunan PNS Namun Untuk itu Mari kita simak bersama Bapak Ibu Informasi Selengkapnya Dari Jakarta CNBC Indonesia Menteri Bendayakunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Pan Rp Abdullah Aswar Anas Mengatakan Aturan baru Yang mengatur Tentang Skema Pensiunan Aparatur Sipil Negara ASN Masih dibahas Menurut dia Aturan itu Tak lama lagi Akan selesai Nah ini Sedang dibahas Dan Sebentar lagi Akan selesai Mudah-mudahan Tidak lama lagi Kata Anas Di kantornya Di Jakarta Selasa Ya Aturan Yang dimaksud Anas adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penghargaan Dan pengakuan Begawai Aparatur Sipil Negara ASN PP ini Merupakan Turunan Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Ya Undang-Undang Ini Juga Salah satunya Mengamanatkan Mengenai Pengaturan Mengenai Jaminan Pensiun Dan Hari Tua Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Tersebut Menyebutkan Jaminan Pensiunan Dan Jaminan Hari Tua Mencakup Jaminan Pensiun Dan Jaminan Hari Tua Yang diberikan Dalam Program Jaminan Sosial Sesuai Dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Sementara Ayat 4 Fasal 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 22 Meski 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 Demikian Anas Masih Enggan Membocorkan Perubahan Skema Pensiun Yang akan Diatur Pemerintah Kami Belum Selesai Katanya Ya Tentu Saja Pak Aswar Anas Tidak akan Memberikan Informasi Sebelum Selesai Sehingga Tidak Terjadi Miskomunikasi Sebelumnya Rencana Pemerintah Membentuk Atau Merombak Skema Pensiun Sudah Tertuang Dalam Dokumen Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Kemp PPKF 2025 Dokumen Tersebut Merupakan Acuan Yang akan Dipakai Dalam Penyusunan APBN Pertama Pemerintahan Prabowo Sibianto Gibran Raka Buming Raka Perlu Diketahui Saat Ini Pemerintah Menerapkan Skema Pembiayaan Pensiun Dengan Skema Pai As You Go Dalam Skema Ini Anggaran Untuk Membayarkan Uang Pensiun Kepada PNS Berasal Dari APBN Pemerintah Menganggap Sistem Ini Berpotensi Meningkatkan Resiko Fiskal Di Masa Mendatang Resiko Itu Muncul Ya Karena Tren Penuaan Penduduk Atau Edging Population Yang Terus Berlanjut Ketika Semakin Banyak Jumlah Pensiun PNS Berarti Anggaran Belanja Begawai Bagi Pensiunan Akan Ikut Membengkak Pada Tahun 2022 Saja Pemerintah Sudah Memperkirakan Dalam Jangka Menengah Panjang Jumlah Anggaran Yang Harus Dipakai Untuk Membayar Pensiun ASN Mencapai 2.800 Triliun Selain itu Pemerintah Memandang Sistem Pembayaran Pensiun Berbasis Gaji Poko Terlalu Kecil Bagi PNS Di era Yang Sekarang Penurunan Nilai Manfaat Bagi Pensiunan PNS Paling Mencolok Untuk Mereka Yang Terakhir Menjabat Sebagai Salon 1 Demikian Bapak Ibu Informasi Mengenai RPP Untuk Pembayaran Pensiun Yang Sedang Digodok Oleh Pemerintah Tentu Saja Ini Demi Perbaikan Kedepannya Agar Para Pensiunan Bisa Mendapatkan Kesejahteraan Yang Lebih Sehingga Nilai Manfaat Dari Pensiunan Itu Akan Lebih Besar Dan Bapak Ibu Para Pensiunan Bisa Menjadikan Kesejahteraan Bertambah Di Masa Pension Untuk Itu Kita Berharap Kita Doakan Saja Semuanya Agar Pemerintah Mampu Dan Keuangan Fiskal Untuk Negara Bisa Meningkat Sehingga Bisa Membayarkan Gaji Pensiunan Yang Lebih Baik Lebih Meningkat Lagi Agar Semuanya Bisa Lebih Sejahtera Kita Hanya Berdoa Dan Mendukungnya Untuk Itu Mari Kita Sabar Menantikan Kebijakan Skema Pembayaran Pensiun Yang Akan Diubah Dan Segera Terbit Suratnya Sehingga Pelaksananya Bisa Segera Dilakukan Untuk Itu Bapak Ibu Selalu Berharap Bersabar Semoga Informasi Ini Bapak Ibu Semoga Bermanfaat Ini Hanya Sebagai Informasi Tambahan Dan Dengan Informasi Ini Semoga Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Gambaran Untuk Itu Silahkan Bapak Ibu Ikuti Terus Channel Parisno Berbagi Dengan Berbagai Informasi Yang Menarik Yang Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Salam Jumpa Kembali Dan Silahkan Bapak Ibu Untuk Memberikan Subscribe Like Isi Komentarnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima